Intro Saya kemarin menyatakan video 19 detik itu punya kadar kemiripan atau kesamaan secara ilmiah, saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan itu maksimal 74%, 72-74%. Kenapa hanya 72 atau 72% tidak sampai 90 atau bahkan 100%? Karena kita belum tahu kapan video 19 detik itu dibuat Kalau saya tahu kapan 19 detik itu dibuat, ya otomatis saya bisa mencari sampel dari artis GA pada bulan tahun yang sama Alanya pada satu time frame Kalau satu time frame, saya yakin angkanya pasti akan lebih tinggi Jadi gini, banyak orang yang mengarahkan di situ adalah berdasarkan baju yang dipakai, kemudian ini yang dipakai, apa namanya, ruangan, segala Kita gak bisa bilang sekadar saat ruangannya mirip belum sama, kemudian bajunya mirip, yang dimana baju bisa dibeli dimanapun Bukan baju sekali bikin untuk satu orang sedunia, bisa beli dimanapun itu baju Nah, dengan demikian itu baju siapapun masih bisa punya, ya Sangat dangkal, kalau itu diutarakan menjadi bahan untuk hukum Kalau untuk bercerita bahwa, oke, mebotnya mirip, yang di situ ada Oh iya, ada, di sini kemiripan dengan dimiliki ada Tapi baru sekedar baju, itu bukan satu informasi yang menguatkan Tetapi ada ciri-ciri yang lain yang kemudian bisa dibilang Ya, ini adalah yang bersangkutan, lebih kepada ciri tubuh, gitu loh Dan kalau dibilang yang mirip, saya bilang ada kemiripan, gitu loh Ada, udah kelihatan di situ, tapi itu kembali saya bilang itu pendapat pribadi nanti ya Bukan pendapat pribadi dalam arti maunya sendiri, tetapi itu nanti diulas Kalau memang itu udah dibutuhkan yang berwajib Kita sudah memprofiling para pemilik-pemilik akun Karena memang kami mengejar di sini yang pertama Ya, yang pertama adalah kita mengejar yang menyebarkan masif Ya, yang menyebarkan masif Itu awalnya dulu kita mencoba profiling Itu kita bisa mencoba, nanti dari situ akan bertahap Jadi kalau kita mau periksa itu pelan-pelan dulunya katas Pada saat kita lakukan pemeriksaan Ya, tersebut nama artis yang mirip itu Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi Yang bersangkutan, kita rencanakan hari Selasa Kita undang ke sini Jadi kasus ini masih akan panjang Dengan minggu ini, Senin dipanggil ahli Yang itu akan menjelaskan Master IT Dan juga mungkin ahli yang lain Kemudian Selasa rencananya Dipanggil artis yang bersangkutan Apakah dia datang atau enggak Bagi saya, nanti apabila memang Saya yang diminta untuk saya secara hukum Berarti saya harus mengulas Ya, dan kemudian saya mempertanggungjawabkan Tetapi kalau kepada media Ya, kemudian saya nanti dipanggil pihak hukum Yang kamu katakan kepada media itu tolong jelaskan Ya, saya enggak mau Saya maunya adalah apa yang saya jelaskan kepada pihak hukum Dan apa yang dia tanyakan Itu yang saya jawab dan itu saya bertanggungjawabkan Dan itu saya bertanggungjawabkan Kasus ini memang kasus yang kurang kuat Ya, kurang kuatnya apa? Karena pelapornya adalah bukan korban yang bersangkutan Saya makanya mendorong sekali lagi Atau menyarankan kepada orang yang selalu disebut-sebut namanya Yaitu artis GA Laporlah kepada kepolisian Ya, karena dengan Anda melapor Anda sudah menjalankan hak hukum Anda bisa membersihkan diri Anda Dengan mengatakan itu bukan saya misalnya Dan Anda bisa melapor penyebarnya Jadi penyebar itu, itu akan bisa kena Artinya orang yang dalam video tersebut itu tidak masuk ke dalam Atau tidak ikut serta menyebarkan video yang bersangkutan Dia kurban Tapi kalau dia ternyata turut serta Seperti kasus video R bersama CT dan LM Beberapa waktu yang lalu, tahun 2011 Maka dia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan Retake itu atau rekam ulang itu menghilangkan suaranya Ya, suaranya kan tidak ada yang beredar Padahal aslinya ada itu suaranya Ketika si cewek itu menekan tombol pada handphone Kemudian dia menjulurkan lidah Kemudian dia melakukan adegan itu Pasti ada suaranya Ya, nah suara itu tidak muncul Padahal suara itu menjadi salah satu faktor yang bisa digunakan untuk identifikasi Apa yang ada ini kemudian diskor semuanya Ya, mata dibandingkan dengan mata Hidung dibandingkan dengan hidung Mulut dibandingkan dengan mulut Hasilnya adalah 72% Dengan menggunakan perbandingan-perbandingan atau komparasi ini Sudah bisa digunakan ini sebagai hipotesis awal Ya, atau ini petunjuk untuk pihak kepolisian Untuk menelanjuti Ya, dasar lah Kalau ada netizen ya Bebas kan Selalu diberi tempat Jadi ya, mau gimana Aku juga Ya, gak bisa aku lakuin Cuman Gini aja Menjalani aja Mau ketikan hari ke hari Kalau memang Ya, aku berusaha yang Jadi yang terbaik Jadi diri aku aja gitu Aku sih Aku sih udah sempat tektokan juga Membangsa Nantilah paling kalau pulang Kita baru obrolin lagi Baiknya bagaimana gitu Yang kemarin juga diproses Udah Ya, udah kayak gitu Sambil masih munggu Apa ternyata ada lagi Jadi ya, ya udahlah Gitu aja Orang ini Ini termasuk Setelah kita cek profiling Masif Kita lakukan pemeriksaan kemarin Ya Pertama inisialnya PP Kemudian yang kedua Inisialnya adalah MN Dua-duanya kita periksa Sampai dengan tadi malam Kedua-duanya ditetapkan Sebagai tersangka Apakah masih ada lagi pelaku lain? Ya Kan baru Paling masif Nanti naik Yang menyebarkan pertama Sampai dengan yang membuatnya nanti Sampai dengan yang membuatnya nanti Apa motif daripada yang sekarang sudah jadi tersangka? Ya Awal Jadi kami masih mendalami terus Awalnya adalah Dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial Ya Kedua-duanya ini Akun media sosial Dia dapat video itu Kemudian dia mensharekan secara masif Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia Jadi akhirnya orang berlomba-lomba Karena dengan cara apapun Menghalarkan segala cara Untuk bisa Dapetin Apakah itu Cuman Dilihat orang Atensi gitu Apakah itu kemudian Mendapat monetize Dapat duit Dari situ dan sebagainya Itu kalau misalnya motif yang pertama Tapi kalau motif yang kedua Ini harus diwaspadai Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih